Tidak ada doa yang Allah wajibkan Bagi seorang hamba Kecuali doa minta istiqomah Minta hidayah kepada jalan yang lurus Dalam Doa yang lain tidak ada yang wajib Ini satu-satunya doa yang wajib Ya Allah berilah kami hidayah Petunjuk Bimbingan, taufik Di atas syaratan mustaqim Jalan lurus konsisten Sampai akhir hayat Ini adalah karomah Ya bukti Bukti nyata kedekatan Allah SWT kepada seorang hamba Bukti nyata kedekatan Allah SWT kepada seorang hamba Itu yang paling spesial sebenarnya Bukan cuma sekedar Hal-hal yang berkaitan dengan pertolongan fisik Bukan sekedar hal-hal yang berkaitan dengan pertolongan fisik Bisa jadi Orang yang terdekat Dengan Allah SWT Itu dalam Waktu-waktu tertentu Dalam kejadian-kejadian tertentu Kalah Seperti Rasulullah SAW Di perang Uhud Kalah kan Kalah telak Ya Sekian puluh sahabat meninggal dunia Sahabat-sahabat pilihan Hamzah bin Abdul Muttalib Meninggal dunia Dimutilasi Daging apa Jantungnya di bedel Kemudian di Cacah-cacah Kemudian dimakan mentah-mentah Ini Tapi Rasulullah SAW dan para sahabatnya Adalah Mereka-mereka yang terdekat dengan Allah SWT Ya Jadi Bisa jadi Dalam waktu-waktu tertentu Allah SWT Ya Dengan hikmat dan kaisah yangnya Memberikan ujian Balaan hasanan Bala Ujian Yang berakhir dengan baik Ya Bisa jadi Itu ujian dari Allah SWT Untuk mengangkat Derajat Rasulullah Dan para sahabatnya Ya Ya kan Tidak semua kejadian Seperti di perang badar Ya Tidak semua seperti di perang badar Ya Sahabat cuma 300 sekian Kemudian kau musyrikin ribuan Kemudian kalah kau musyrikin Tidak mesti selalu seperti itu Ya Ini Yang terpenting dan paling spesial Adalah ini Ya Bagaimana seorang hamba Diberikan taufik Untuk senantiasa Berada di atas Saratal bustaqi Ya Dan Semestinya seorang hamba Cemas dan khawatir Ketika suatu saat Ya Yang namanya iman kan naik turun Ketika imannya turun Dia dipalingkan daripada Ketaatan kepada Allah S.W.T. Menjadi Hal-hal yang mendatang kemurkan Allah S.W.T. Nah ini dia ketakut dan khawatir Nah Salah satu bentuk kedekatan Allah S.W.T. Ketika itu Allah ingatkan dengan kejadian-kejadian tertentu Sehingga seorang hamba terlalu sadar Ingat dia Kemudian Menyesal Bertobat Beristighfar Kepada Allah S.W.T. Nah ini yang paling spesial Itu yang paling spesial Ya Ini Jadi Yang sangat Mengkhawatirkan dan menakutkan Ketika seorang hamba Dibiarkan oleh Allah S.W.T. Terus tergelincir dari siratul mustaqim Falamma zahu Azagallahu kulubahum Ya Ketika mereka sudah melenceng Maka Allah jadikan sekalian Mereka itu melenceng dari siratul mustaqim Itu yang sangat menakutkan Dan mengkhawatirkan